Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku pada kesempatan yang baik ini Kita dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah kehariban bagi Rasulullah Tapi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sangat dahsat jika diamalkan Adapun judulnya adalah Pantesan rezeki lancar Hidup bahagia dan bebas hutang Ternyata rutin baca empat surat ini sebelum matahari terbenam Sebelum matahari terbenam Ada satu saat yang sungguh luar biasa Mustajabnya jika kita tahu saat itu untuk berdoa Tepatnya setengah jam sebelum matahari terbenam Gunakanlah waktu yang sungguh luar biasa itu Karena di saat itu Jika ada manusia Atau hamba Allah yang berdoa kepada Allah Maka akan langsung dicatat oleh malaikat Dan langsung dilaporkan oleh malaikat penjaga siang Untuk dilaporkan pada saat itu Begitu pula ketika kita berdoa Di saat yang mustajab yang kedua Yaitu menjelang suduh Karena di situ juga sama Begitu kita berdoa di saat yang itu Maka akan dilaporkan oleh malaikat seketika itu juga Kepada Allah Karena Malaikat yang malam Penjaga malam Akan langsung Kepada Allah Memiliki amal-amal manusia Dikantikan dengan malaikat penjaga siang Dan begitu seterusnya Disini ada satu amalan sederhana Yang mudah Tetapi Jika ini diamalkan dengan sungguh-sungguh Dengan ikhlas Memohon ridha Allah Tanpa bosan Dan selalu ajak Diamalkan di waktu yang sama Maka Insya Allah Rezekinya Akan turun Ba'air hujan Hal ini telah disampaikan oleh Al-alamah Sokhibil Fadilah Syekh Asnawi Al-Qudusi Yang menyampaikan bahwa Seseorang yang rutin membaca Empat surat ini Di Waktu Menjelang Terbenamnya matahari Insya Allah Doanya Akan mustajab Dan akan Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun surat yang dibaca Adalah yang pertama adalah Surat Wasamsi Ya Yang Di awal suratnya Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Sampai selesai Sampai selesai Kemudian yang ketiga Surat yang ketiga Surat yang ketiga Yang perlu dibaca adalah Surat Al-Falak Yang bunyi kalimat awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ul-A'udhu Sampai selesai Sampai selesai Nah Empat surat itulah Yang perlu dibaca secara ajak Menjelang matahari Terbenam Jika lupa bagaimana Jika kita lupa Maka nanti digodoh Atau diganti Membacanya Setelah selesai Surat Maghrib Sangat mudah Sangat ringan Hanya kita butuh Ikhlas Hanya kita butuh Yakin Kepada Allah Yang akan merindai Orang yang selalu Merutinkan Membaca Empat surat Tersebut Mudah-mudahan Apa yang Anda Hajatkan Menjadi kenyataan Dan Mendapatkan Ilmu Yang berkah Dunia Dan akhirat Begitu pula Rezeki Anda Hidup Anda Mudah-mudahan Diberkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat kami Samirkan Ada kesalahan Kehilafan Kami mohon maaf Yang setelah-setelah Akhir kalam Bila hitau Fikmal hidayah Wal inayah Wal barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh